Seorang perajin bambu ditangkap polisi akibat mengkonsumsi dan menyimpan ganja kering di Lumajang, Jawa Timur. Polisi menyita 8 gram ganja yang tersimpan di saku celana Imam Hassani. Warga Candi Puro itu mengaku mengkonsumsi ganja dengan alasan agar mudah mendapatkan ide dan inspirasi untuk kreasi bambunya. Namun pelaku ternyata juga seorang residivis. Ia sebelumnya mengedarkan pil koplo dengan sasaran pelajar. Imam dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah.